Sosok pemotor dihajar hingga kejang di Cimahi terungkap ternyata pekerja konveksi rumahan. Sosok korban yang merupakan seorang pria pemotor di Cimahi dihajar sampai kejang oleh pengendara motor lainnya terungkap. Dari informasi yang beredar, pemotor itu disebut asli orang Tasik. Ia merupakan pekerja konveksi rumahan. Belum diketahui pasti identitas lengkap pria tersebut. Sosoknya terungkap usai banyak netizen yang bertanya tentang sosok pemotor itu. Video dirinya dihajar hingga kejang beredar di media sosial. Kejadian itu diduga karena korban dan pelaku bersenggolan sepeda motor di Jalan Raya Sangkuryang, Kelurahan Cipagran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu 19 April 2023. Tak terima, ia pun lantas memarahi pengendara motor Honda Beat itu. Hingga pengendara Honda Beat langsung meminta maaf sambil menangis mencium tangan pelaku. Namun aksi pria berhelem tak hanya memarahi. Ia mementak berkali-kali lalu menghajar pengendara Beat sampai membuatnya kejang-kejang. Pria berhelem putih kemudian menarik rambut korban lalu melepaskannya. Viralnya kejadian ini membuat publik menasaran dengan sosok korban hingga membuatnya kejang di pinggir jalan. Sementara itu akun Twitter dikiada mengaku berada di lokasi saat kejadian. Saya ada di lokasi, ujar dia. Ia juga turut memposting foto korban yang sedang duduk. Dari postingannya itu terungkaplah sosok korban dihajar oleh pengendara motor lainnya. Tampak dalam foto korban yang belum diketahui identitasnya ini memiliki tato di bagian leher. Menurut keterangan akun ad dikiada 4, korban merupakan warga asal Cikalong, Tasik Selatan. Korban asli orang Tasik, kata dia. Dikiada mengatakan korban juga bekerja di sebuah konveksi rumahan. Bekerja di salah satu konveksi rumahan, kata dia. Ia juga mengatakan saat ini korban sudah mudi ke kampungnya. Sementara itu kini terkait sosok pelaku masih belum diketahui. Namun disebutkan jika pelaku tengah dalam pengejaran pihak Polres Cimahi. Terkait peristiwa itu, anggota Satres Krim Polres Cimahi langsung bergerak mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Berkaitan video tersebut, malam ini tim sudah melakukan tindakan pertama TKP. Polisi sudah bertemu dengan dua orang sekuriti BPJS yang membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ujarka Satres Krim Polres Cimahi AKP Lutfi Olat saat dihubungi via WhatsApp dilansir dari kompas.com pada Rabu. Kasus itu dalam penanganan polisi, jajaran Satres Krim Polres Cimahi masih mengumpulkan keterangan untuk mengidentifikasi identitas tertuga pelaku. Langkah kepolisian saat ini masih di tahap penyelidikan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan pelaku dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sambung olat. Viral di media sosial. Media sosial dihebohkan sebuah video yang merekam kejadian saat seorang pemotor dihajar oleh pengendara motor lainnya sampai kejang. Dari video yang beredar itu disebutkan jika kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Sangkuryang, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu 19 April. Berawal dari kendaraan kedua pemotor itu, Senggolan. Disebutkan jika pengendara sempat meminta maaf dan menangis mencium tangan pria si pemukul tersebut. Dilansir dari akun Instagram at Memo Medsos pada Kamis 20 April 2023. Dalam video yang beredar, memperlihatkan seorang pemuda pengendara Honda Beat dan pengendara berhelem putih yang mengendarai Yamaha Mio berhenti di tepi jalan. Pengendara Honda Beat itu mencoba membukukan badannya dan mencium tangan pengendara berhelem putih yang mengendarai Yamaha Mio. Berdasarkan keterangan akun Edvianov, kejadian tersebut dipicu diduga karena pengendara Yamaha Mio berhelem putih. Merasa kesal atas aksi pengendara Honda Beat yang diduga menyenggol kendaraannya. Tak terima, ia pun lantas memarahi pengendara motor Honda Beat itu. Hingga pengendara Honda Beat langsung meminta maaf sambil menangis. Namun, aksi pria berhelem tak hanya memarahi dia membentak berkali-kali lalu mengajar pengendara Beat. Tapi si pelaku tetap saja merasa kesal dan langsung menghantam si korban hingga kejang-kejang. Kejadian 19 April, hari Rabu, pukul 13.20 di depan BPJS Sangkuryang Cimahi. Sampungnya. Sampungnya. Sampungnya.